Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya oke untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe nya supaya tidak ketinggalan informasi tentang seputar L300 ataupun tutorial-tutorial mengenai variasi ya oke pagi ini saya mau mereview mobil baru saya ini baru beli L300 lagi warnanya hitam oke langsung saja ini saya tunjukkan mobilnya nah ini ini tahun 2008 asli banyu wangi nah kita review dulu ini saya tangan ketiga ini kondisinya masih gembreng semua otoh belum ada belum ada bekas sepet baknya juga masih orinya ini talang-talangan juga masih bagus sepion juga masih ori kiri kanan masih kotak besar ya relak masih orinya yang belakang tapi sudah ganti kiri kanan sudah ganti pintu juga masih gembreng oke guys kita review dari dalam ini lantai-lantai ada yang kerapa sedikit ini cuma disini yang kiri utuh dalamannya ini oke kita review dari dalam ini masih bawaan pabrik joknya tapi kayaknya ini yang oh ini didopter ini sudah dibungkus yang bawa kalau yang atas masih standar lantai-lantai ini juga masih utuh semua cuma luarnya yang neyeng cuma ini ada bolong sedikit kalau yang kiri utuh untuk mesin normal semua guys gak ada yang ngobos walaupun 2008 tapi masih oke kilometernya lumayan tinggi tapi 325 untuk mesin halus sekali sekali pintunya ditutup juga masih oke guys kalau baknya ini ada yang mulai keropos terutama ini di bagian apa bagian sini dekatnya tempat tali ini ini mulai banyak yang keropos keropos nah ini bolong kalau kaki-kaki tambahan satu pernya sasisnya juga masih utuh tidak ada yang bolong nah mobil ini rencana mau saya modif juga nanti pelan-pelan proses modifnya nanti tiap apa tiap partnya nanti saya bikin video ini calonnya kan riski akbar yang 03 gantinya yang abu-abu itu kan udah saya jual nanti ganti yang ini oh iya ini menurut kalian 2008 harganya 97 juta murah pemahal ini dengan kondisi mobil seperti ini yang sini juga sama mulai banyak yang keropos kalau keseharianya mobil ini jarang dipakai buat kirim jadi cuma dipakai buat beli bensin dari pom terus ke toko lagi cuma buat belanja bensin ini oke guys cukup cukup segitu saja nanti kita tunggu perubahannya sambil berjalannya waktu kita lihat nanti jadinya seperti apa oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe channel saya wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih